Halo pemirsa JPR TV, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Tertemu lagi dengan saya, Nur Fitri Adinda, di program Kominfo Newsroom. Pemirsa mengawali informasi pertama, Presiden Joko Widodo mencabut ribuan izin usaha tambang, kehutanan, dan hak guna usaha perkebunan. Hal ini merupakan hasil evaluasi atas berbagai perusahaan yang tidak menyampaikan rencana kerja kepada pemerintah dan menelantarkan area-area produktif. Pemerintah terus memperbaiki tata kelola sumber daya alam agar ada pemerataan, transparan, dan adil untuk mengoreksi ketimpangan, ketidakadilan, dan kerusakan alam. Ada pun izin-izin pertambangan, kehutanan, dan juga penggunaan lahan negara terus dievaluasi secara menyeluruh. Dalam keterangan pers secara virtual, usai rapat terbatas pada Kamis 6 Januari 2022. Presiden menegaskan akan terus melakukan pembenahan dan penerbitan izin yang selama ini disalahgunakan oleh pihak-pihak tak bertanggung jawab. Pembenahan dan penertiban izin ini merupakan bagian integral dari perbaikan tata kelola pemberian izin pertambangan dan kehutanan serta perizinan yang lainnya. Pemerintah terus melakukan pembenahan-pembenahan dengan memberikan kemudahan-kemudahan izin usaha yang transparan dan akuntabel. Tetapi izin-izin yang disalahgunakan pasti akan kami cabut. Di kesempatan yang sama, Presiden Jokowi Dodo juga menyatakan bahwa Indonesia bersikap terbuka bagi para investor kredibel yang berkomitmen menyejahterakan rakyat dan menjaga kelestarian alam. Sebagai upaya memperbaiki tata kelola sumber daya alam kepada industri pertambangan, kehutanan, dan penggunaan lahan, Presiden Jokowi Dodo memastikan pemerintah terus melakukan pembenahan hingga menciptakan perizinan yang transparan dan akuntabel. Dengan demikian, diharapkan dapat membuka peluang bagi para investor yang berkomitmen untuk mensejahterakan rakyat dan menjaga kelestarian alam. Indonesia terbuka bagi investor yang kredibel, yang memiliki rekam jejak dan reputasi yang baik, serta memiliki komitmen untuk ikut mensejahterakan rakyat dan menjaga kelestarian alam. Pemirsa, informasi selanjutnya dalam pernyataan pers tahunan Menteri Luar Negeri yang berlangsung secara daring pada 6 Januari lalu, pandemi COVID-19 menjadi landasan utama bagi pengambilan kebijakan politik luar negeri di tahun 2022. Hal ini yang juga ditekankan selama Indonesia memimpin kelompok 20 negara dengan ekonomi terbesar dunia atau G20. Dalam keterangan pers tahunan pada Kamis 6 Januari 2022, Menteri Luar Negeri Reptong Marsudi menyampaikan, diplomasi kesehatan akan terus menjadi salah satu prioritas Indonesia. Indonesia akan memperluas kerjasama jangka panjang demi memperkuat infrastruktur dan industri kesehatan nasional, termasuk diantaranya produksi obat-obatan maupun vaksin secara mandiri. Selain itu, pada tingkat global Indonesia akan mendorong peningkatan arsitektur kesehatan dunia lewat WHO G20, sampai kesepakatan kesehatan antar negara-negara di dunia. Penguatan arsitektur kesehatan global menjadi salah satu prioritas keketuaan Indonesia pada G20. Indonesia akan terus mendorong penguatan peran sentral WHO dalam mengkoordinasikan aksi global di bidang kesehatan. Indonesia juga menilai pentingnya sebuah Pandemic Treaty yang baru, agar dunia lebih siap menghadapi pandemi. Indonesia siap berkontribusi secara konstruktif dalam proses negosiasi Pandemic Treaty tersendiri. Berita lainnya, Panitia Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum dan Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum masa jabatan 2022 hingga 2027 telah menyerahkan 24 nama hasil seleksi kepada Presiden Jokowi Dodo. Nama-nama tersebut akan diserahkan kepada DPR dalam kurun waktu 14 hari untuk dilakukan proses selanjutnya. Presiden Jokowi Dodo menerima 11 anggota tim seleksi calon penganggota Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu periode 2022 hingga 2027 di Istana Kepresidenan Bogor, Kamis 6 Januari 2022. Dalam pertemuan tersebut, Timsel juga telah menyerahkan 14 nama calon komisioner KPU dan 10 nama calon komisioner Bawaslu kepada Presiden. Ketua Tim Seleksi KPU Bawaslu, Jori Ardian Toro menjelaskan, nama-nama itu telah diseleksi komisioner KPU dan Bawaslu selama kurun waktu 3 bulan. Seleksi dimulai dengan pengumuman pendaftaran, pendaftaran, seleksi administrasi, tes tertulis, profiling, dan wawancara. Nama-nama ini akan jika dipilih akan semakin memperkuat kelembagaan KPU, semakin menjadikan penyelenggara pemilu dan pemilunya sebagai sarana untuk memperkuat dan memperbaiki demokrasi kita. Dan tentu saja kami berharap nama-nama yang kami putuskan akan membawa pemilu ke depan akan semakin baik. Ada pun nama-nama calon anggota KPU yang diserahkan terdiri atas 10 lelaki dan 4 perempuan. Mereka dalam urutan abjad adalah Presiden akan menyampaikan nama-nama yang sudah diputuskan untuk diserahkan ke DPRN. Selanjutnya, DPRN akan melakukan fit and proper test terhadap 14 nama calon KPU dan 10 calon bawaslu. Informasi terakhir, Juru Bicara Penanganan COVID-19 Wiku Adhisa Smito menyatakan program vaksin booster atau dosis ketiga akan diprioritaskan bagi kelompok masyarakat 18 tahun ke atas yang sudah menerima vaksinasi lengkap sebanyak 2 dosis lebih dari 6 bulan. Berikut informasi selengkapnya. Pemerintah telah memutuskan program booster vaksinasi COVID-19 mulai 12 Januari 2022 mendatang. Target awal akan diberikan kepada 21 juta orang di bulan Januari. Dengan ini, pemerintah Indonesia berupaya berkontribusi besar terhadap komitmen dari WHO untuk mencapai target 70 persen populasi dunia tervaksinasi di pertengahan tahun 2022. Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adhisa Smito menegaskan untuk vaksinasi booster di Indonesia utamanya memperkuat kekebalan komunitas di daerah yang kekebalan komunitasnya sudah mulai terbentuk. Program ini diprioritaskan bagi kabupaten atau kota yang capaian dosis pertama sudah 70 persen dan 60 persen untuk dosis keduanya. Oleh karena itu, pihaknya meminta daerah yang belum memenuhi sasaran dan cakupan vaksinasi COVID-19 lengkap yang ditetapkan untuk segera mencapai target. Status vaksinasi di tiap daerah dapat kita lihat bersama di httpsvaksin.kemkes.go.id. Kami berharap untuk daerah yang belum memenuhi kriteria tersebut untuk dapat mengejar target vaksinasinya. Vaksin booster untuk saat ini akan diperuntukkan bagi masyarakat berusia di atas 18 tahun dan telah mendapatkan vaksin dosis kedua dengan jangka waktu lebih dari 6 bulan. Itulah ragam informasi yang telah kami kemas untuk Anda. Dapatkan terus update berita pilihan setiap harinya di kanal GPR TV atau melalui sosial media gprtv.id. Saya Nur Fitri Adinda pamit, sampai jumpa.